Hai untuk hasil yang lebih bagus sesuai dengan harapan kita maka kita harus sering mencoba dan kali ini saya coba untuk cara pengembangan bunga bukenvil yang menghasilkan hasil yang cukup memuaskan hati saya dan inilah prosesnya video kali ini terkait dengan video sebelumnya yakni dengan judul cara cangkok bukenvil ranting kecil kenapa dipilih cangkok karena ranting kecil biasanya sulit untuk dilakukan setek dan marilah kita awali dulu dengan review dan review ini udah review update ini yang kedua kalinya jadi yang pertama ketika kita cangkok ini sudah kita review waktu itu usia Hai dua minggu jadi kita masukkan dalam gelas itu sudah tiga minggu sampai sekarang sehingga kemarin itu review pertama ini masih segar sekarang sudah layu ini yang kecil sudah layu bukti bahwa sulit untuk dilakukan setek Hai Nah untuk yang batang besar akarnya belum tampak tapi dia sudah mulai bintil-bintil muncul sebagai bukti bahwa tumbuhan ini hidup tudung akarnya sudah tumbuh kemudian daunnya juga sudah mulai bermekaran kita lanjut Nah kita bedakan untuk akar yang sudah muncul sebagai akar serabut dan untuk yang batang besar nah ini yang baru tudung akar saja bintil-bintil kemudian kita kepal dengan tanah yang lembab saja biar nanti mudah nempel kita sediakan juga gelas plastik yang pantatnya sudah kita lubangi biar nanti kalau disiram airnya tidak mengenang untuk akar yang sudah muncul serabut seperti itu berbeda kita perlakuannya kita sediakan kokopit nah ini kita spray dulu biar lembab juga tidak perlu banyak-banyak air cukup lembab itu saja kita masukkan dalam gelas yang kita sudah beri biopori kita siapkan biopori di pantatnya biar air tidak mengenang kita spray juga biar lembab kemudian kita masukkan karena itu sudah akar serabut persiapannya beda tidak seperti yang batang besar yang akarnya tadi baru bintik-bintik nah kita letakkan dulu nah kita masukkan kemudian kita ikat jadi ini dimaksud agar tidak goyah karena nanti medianya kita pakai kokopit itu saja kita uruk pakai kokopit dan sebelumnya tadi sudah kasih sedikit tanah jadi nanti akar itu akan berkembang lebih cepat nah kita kasih kokopit lagi kita sebray kemudian satunya lagi cukup kasih dua saja yang akarnya sudah muncul serabut ya nah itu tanahnya jadi kokopit kemudian sedikit tanah kita tumpangkan akar serabut pada tanah tersebut kita ikat biar nanti tidak goyah kita pastikan pengikatan sempurna tidak membuat goyah dan yang mengganggu perakaran kita beri kokopit kita spray juga kita tambahkan sampai maksimal dan kita spray ulang dan kita tambah lagi kokopitnya selesai dan kita spray lagi sementara stack media area tadi yang datang besar nah itu mudah sekali yang tadi sudah dikepal kita masukkan dan kita padatkan dengan tanah sebagai ukuran kepadatannya asal digantung sudah mampu artinya sudah sesuai langkah berikutnya stack stack ini kita tempatkan pada tempat yang tetuh kemudian bisa kita sungkup bisa juga kita tutup menggunakan gelas plastik bisa juga menggunakan kantong plastik yang kita ikat artinya kelembapan akan lebih terjaga kecuali untuk tempat-tempat yang temperatur atau suhu udaranya tidak terlalu tinggi mungkin itu tidak perlu dilakukan tapi sesekali kita spray karena masa transisi ini bisa mengakibatkan dehidrasi kalau nanti sudah tumbuh akar biasanya kita bisa lihat pada lubang yang ada di bawah gelas tadi maka saat yang tepat kita pot menggunakan pot yang sedikit lebih besar sehingga seperti gambar seperti gambar tersebut nah ini dengan cara seperti ini nanti kita menyiramnya cukup ada pada gelasnya saja pada media yang di bawah tidak perlu dilakukan penyiraman ini dikandung masuk agar tidak terlalu jenuh air dan hasilnya akan lebih bagus usia udah kegiatan kali ini dan kami ingatkan sekali lagi untuk rekan-rekan yang baru ketemu channel ini mohon subscribe-nya dan mohon maaf atas segala kekurangan kecilafan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati